Pada hari ini kita kembali memberikan liputan terupdate mengenai pengerjaan proyek di Ibu Kota Nusantara Nah pada kali ini kita ingin memberikan laporan terkait pemasangan instalasi listrik untuk seluruh kantor di Ibu Kota Nusantara ini Padahal saat ini untuk suplai listrik bawah tanah atau pemasangan instalasi listrik yang nantinya akan disalurkan ke seluruh kantor yang melewati MUT atau Multi Utility Tunnel itu sudah mulai dikerjakan Untuk MUTDKN saat ini telah selesai dibangun Kementerian PUPR membuat dengan ukuran lebar 4,2 meter dan tinggi 2,6 meter Jadi pembangunan infrastruktur dasar ini untuk merumahkan seluruh utilitas seperti air, gas, sampai dengan jaringan telekomunikasi Dan tentunya untuk kabel listrik ini akan melalui jalur MUT Jadi kabel listrik ini ditarik ke dalam MUT ini menuju kantor-kantor di Ibu Kota Nusantara ini Jadi pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia Karena nantinya di IKN ini tidak akan lagi ditemukan kabel yang bergelantungan di wilayah KIPP IKN ini Semoga bisa diterapkan untuk wilayah-wilayah sekitarnya tidak hanya di Ibu Kota Nusantara ini Informasinya, PT PLN sendiri secara resmi membangun PLN Hub Yang akan menjadi epicentrum ekosistem transisi energi dan digitalisasi pertama sekaligus terbesar di Indonesia Dalam mendukung hal tersebut, PLN melakukan subholding PLN IKN Plus Setiap membangun jaringan telekomunikasi di kawasan Ibu Kota Nusantara ini Jadi saat ini itu sudah memasuki tahap penarikan kabel ya Yang cukup besar dan itu membutuhkan banyak tenaga untuk menarik kabel ini Soalnya mau digunakan alat berat itu tidak bisa ya Karena harus melewati dalam MUT ini Berdasarkan informasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa keberadaan PLN Hub Akan mengintegrasikan seluruh ekosistem kelistrikan IKN Yang berkontribusi besar untuk mendukung pembangunan pusat data nasional Yang dirancang oleh pemerintah Menteri Budi juga menekankan peran strategis PLN Hub Dalam mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi 5G Atau 5G sebagai salah satu infrastruktur konektivitas digital di IKN Pasokan listrik yang stabil dan andal dari PLN Hub Akan memastikan jaringan 5G dapat beroperasi secara optimal Menghadirkan konektivitas digital di IKN Apalagi punya Icon Plus yang juga mensupport infrastruktur telekomunikasinya Sementara itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo Menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Atas kepercayaan kepada PLN menjadi bagian dalam pembangunan IKN Darmawan menjelaskan bahwa PLN Hub ini akan menjadi pusat telekomunikasi PLN Melalui subholding PLN Icon Plus Siap mendukung jaringan telekomunikasi dan digitalisasi yang akan dibangun di IKN Dalam pembangunan PLN Hub, konsep yang digunakan adalah green, smart, and beautiful Dengan mengerahkan arsitek-arsitek teknik Dengan mengerahkan arsitek-arsitek terbaik bangsa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!